Pelantikan P2KD di Desa Anjasari Pusse dilaksanakan di masa COVID-19. Sampai Anjasari Heru Kiatno memberikan dedukasi kepada semua vanitia yang sudah dilantik dan sudah disumpah jabatannya sebagai vanitia Vilkades tahun 2021. Pada acara nanti harus tetap mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Verbu. Masalah pelantikan P2KD di Desa Anjasari menyakut dengan edukasi yang ada di dalamnya bahwa para vanitia penyelenggara ini memang yang barusan dilantik sebagai P2KD pemilik kepada Desa Serentak tahun 2021 di wilayah Kompeten Bandung khususnya di Kecamatan Anjasari. Ini mengacu kepada pengalaman yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh mereka yang barusan dilantik. Mereka sudah punya pengalaman terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati, pemilihan Presiden, dan Legislatif. Nah sekarang di daerahnya ini ada pemilihan kepala desa. Saya kira tidak banyak yang disampaikan karena mereka sudah punya pengalaman terkait dengan penyelenggaraan P3KD. Yang jelas dari kami mereka diharapkan tetap mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perbub nomor 6 tahun 2021 sampai terpilihnya kepala desa Anjasari. Yang saya berharap nanti apapun yang menjadi pilihan warga masyarakat, kepala desa yang terpilih dapat membawa desanya, membangun desanya itu sendiri ke arah yang lebih baik. Saya kira bisa bertanggung jawab dan di masa pandemi ini lebih banyak memperhatikan warga masyarakat untuk kepentingan di bidang kesehatan. Lebih lanjut, masih di tempat yang sama serangku ketua Vanitya P2KD, Endra Sukiman, bahwa setelah dilantik segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan semua Vanitya dan berharap ke depan sukses tanpa ekses. Untuk persiapan insya Allah setelahnya dilantik pada hari ini, segala sesuatu perlengkapan itu sebetulnya itu sudah saya persiapkan dan sudah saya antisipasi agar pelaksanaan Pilkades ini dapat sukses tanpa ekses. Dan yang utama adalah karena ada dorongan, bantuan dari semua pihak. Menambahkan kembali selaku ketua BVD Desa Arjasari, bahwa pada pengawasannya melihat dari sinerginitas tiga filar bersinergi, pada acara ini berjalan dengan lancar. Dalam bidang sinerginitas antara tiga pilar pemerintahan di Desa Arjasari, Alhamdulillah dari waktu ke waktu semakin bersinergi, bahkan kita dari pihak BPD, LPM, dan pemerintahan desa, bahkan sekarang itu dalam salah satu contohnya adalah dalam bidang pembentukan P2KD Desa Arjasari. Di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Hangja Hadas TV mengabarkan.